Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini kita akan belajar mengenai materi bagian-bagian pada mikroskop Bagian-bagian pada mikroskop ini ada banyak Nah mikroskop itu pertama kali ditemukan oleh orang Belanda yang bernama Antoni van Leeuwenhoek Mikroskop ini berasal dari kata mikro yang berarti sangat kecil dan juga skop yang berarti alat untuk melihat objek Jadi mikroskop adalah alat untuk melihat objek-objek yang sifatnya mikroskopis atau ukurannya itu sangat kecil Jadi tidak bisa dilihat oleh kasat mata Nah mikroskop ini yang biasa digunakan di sekolah-sekolah itu adalah mikroskop monokuler atau mikroskop cahaya Berarti mikroskopnya ini butuh bantuan cahaya Jadi biasanya penggunaan mikroskop monokuler ini di tempat yang terang, yang cahayanya itu terang Jadi pas melihat objeknya bisa dengan jelas karena cahayanya terang Seperti itu Nah bentuk-bentuk mikroskop itu seperti ini yang mikroskop cahaya Ada lensa okuler, ada tabu, meja preparat Nah biasanya objeknya itu ditaruh di preparat Terus preparatnya ditaruh di meja preparat Baru kita lihat menggunakan mata kita yang satu ke lensa okuler Yang satu lagi melihat objeknya sudah pas belum dipasangnya Jadi biasanya mata sebelah kanan di lensa okuler Mata sebelah kiri itu mengamati pas atau enggaknya preparat Terus bagiannya itu ada dua Ada bagian optik yang terbuat dari cermin atau lensa Dan juga bagian mekanis yang bahannya itu bukan dari cermin atau lensa Untuk bagian optik ini dibagi jadi lima bagian Ada lima macam Yang pertama ada lensa okuler Yaitu lensa yang tepat untuk pengamat Jadi ini lensa untuk mengamati Jadi mata kita itu adanya di lensa okuler Terus ada juga lensa objektif Yaitu lensa yang digunakan untuk mengamati objek Nah objeknya itu ditaruh di meja preparat Di sini ada lensa objektifnya itu bisa ada tiga perbesaran Jadi bisa diputar gitu Nanti kita bisa milih mana lensa objektif yang tepat Terus ada kondensor Kalau kondensor ini berfungsi untuk menerangi objek dan lensa mikroskop Nah adanya di bawah sini Nanti ini fungsinya mengatur Untuk menerangi dari objeknya Terus ada juga yang keempat itu Diafragma Nah kalau diafragma ini fungsinya untuk Mengatur sedikit banyaknya cahaya yang masuk ke dalam kondensor Lalu yang terakhir ada reflektor atau cermin yang ini Fungsinya untuk Mengarahkan atau memantulkan cahaya yang masuk ke dalam diafragma Cerminnya ini biasanya cermin datar atau cermin cembung Tapi lebih baik cermin cembung Lalu untuk bagian mekanisnya ini dibagi menjadi tujuh Yang pertama lengan mikroskop yang ini Nah ini fungsinya untuk memegang mikroskopnya Yang dimegang lengan mikroskop ini tangan kanan atau tangan yang lebih kuat Lalu kaki mikroskop Nah ini juga untuk memegang mikroskop Jadi membawanya itu tangan kanan di lengan mikroskop Tangan kiri di kaki mikroskop Lalu ada tubus Kalau tubus ini adalah tabung yang menghubungkan lensa okuler dan juga lensa objektif Jadi tabung ini namanya tubus Terus yang keempat ada revolver Nah revolver itu kan tadi lensa objektif ini ada tiga Nah revolver itu fungsinya untuk mengubah Mana lensa objektif yang mau dipakai Yang perbesarannya berapa gitu Terus ada makrometer Makrometer ini yang namanya sekrup pengarah kasar Jadi kalau misalnya kita udah naruh objeknya Nah kita putar makrometernya dulu Supaya kita dapat objeknya itu ada di mana Tapi gambarnya masih ngeblur ibaratnya gitu ya Terus ada mikrometer Nah mikrometer ini fungsinya untuk memperjelas Jadi tadi udah nyari tuh pakai makrometer Terus diperjelas pakai mikrometer Seperti itu Jadi difokuskan menggunakan mikrometer Lalu selanjutnya ada meja preparat Meja preparat itu yang ini Nah fungsinya untuk meletakkan preparatnya Atau objeknya Ditaruhnya disini Nah disini ada penjepitnya Ada penjepitnya untuk menjepit si preparat Supaya nggak kemana-mana gitu ya Nah terus disini ada juga sendi inklinasi Fungsinya untuk mengangkat Jadi menyesuaikan si mikroskopnya ini Udah pas belum sudutnya gitu Mana yang lebih pas, mana yang lebih enak Seperti itu Jadi ini adalah bagian-bagian dari mikroskop Semoga nanti bisa dicoba untuk penggunaan mikroskopnya Sampai disini dulu pembelajaran kita hari ini Tetap semangat Meskipun tidak bisa melihat langsung mikroskop itu seperti apa Tapi tetap semangat belajarnya Semoga sehat selalu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh